Disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, tosus, ro, gitu ya Setelah kali-kali masalah yang disemuan jadi semuai persolusian, berapa? Iya betul, beraspirasi, gitu kan, kan, ya Soalnya kayak gini nomor satu nih Pendelian ini dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilainya yang diperoleh siswa Dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok sebut Dengan tegak talian, sistem pilihan ini dilasarkan pada nilai sekelompok siswa Dalam satu proses pelanjaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok sebut Artinya pemberian nilai mengacu pada peralian skor pada kelompok sebut Pernilai ini disebut dengan bla 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 A. Penilaian acuan norma B. Penilaian acuan patokan C. Penilaian nasib belajar D. Penilaian proses belajar E. Penilaian belan-belajaran Yang ini jelas bukan ya Ini berong, ini berong, ini berong Jadi tinggal dua, tugas kita adalah meli satu di antara dua Itu yang berat, kan, kan, ya Meli satu di antara dua, gitu, kan, kan Oke, nah, berarti untuk ini Kita harus tahu masing-masing definisi dari sini Pilihan acuan norma, pilihan pacokan, atau apa, gitu Itu yang satu Oke, kita lanjutkan juga Yang nomor dua, ya Sementara nomor dua Di sini sudah dikenalkan semua masalah Namun, apapun masalahnya tetap Minumnya dibotong, so seduk, gitu, kan, ya Sedangkan semua Solution Berapa? Iya, betul Biar sudah, sih, gitu, kan, kan, ya Soalnya kayak gini, nih Seorang peserta didik dinyatakan berhasil Jika telah memenuhi sebuah patokan Sebaliknya, ya dikatakan gagah Atau belum menghasilkan bahan pembelajaran tersebut Jika belum memenuhi patokan tersebut Pada ini, ini, kan, penilaian Blah, 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 blah A, penilaian acuan norma B, penilaian acuan patokan C, penilaian hasil belajar D, penilaian pusat belajar Dan E, penilaian pembelajaran Nah, ini juga bukan rong, rong, rong Nah, tinggal lagi-lagi kita menilai satu Di antara dua, oke, gitu, kan Oke, kan, kan, definisinya begini, nih Penilaian acuan norma PAN PAN itu adalah Penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok Atau nilai yang diperoleh siswa Dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam kelompok sebut Di antara lain, PAN merupakan sistem penilaian Yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa Dalam suatu proses pembelajaran Sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok sebut Artinya pembelajaran nilai mengacu pada Perolehan skor pada kelompok sebut Jadi begini, kan, kan, ya Proses penilai nasib belajar Proses penilai nasib belajar itu ada dua pendekatan Ada pendekatan PAN Jadi kita menilai siswa itu ada dua pendekatan Ya, penilaian itu ada dua pendekatan Oke, berikutnya adalah ini dia Jadi penilaian itu ada dua pendekatan Penilaian yang kita akan lakukan ketika kita akan menilai seorang persetadidik Maka kita bisa melakukannya dengan dua pendekatan Ada boleh dengan pakai PAN Atau PAP Kalau PAP gimana? PAP itu adalah Mode pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kereta pencapaian tujuan TKP yang telah ditetapkan sebelumnya PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa Dengan menggunakan sejumlah patokan Jadi ini ada patokan cirinya Namanya juga kan PAP Patokan, berarti ada patokan Jadi ada patasnya gitu Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut Maka dinyatakan berhasil Tetapi siswa belum Jika ada siswa yang belum memenuhi patokan Maka dikatakan belum menguasai bahan pembelajar tersebut Ini nilai yang terlalu oleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan Nah, gitu Jadi perbedaannya, kawan-kawan Ada dua disini Kalau penilaian acuan norma Pasti disini ada kata-kata norma nih Norma kelompok Berarti ini yang ini Karena ada norma Yaudah jawabannya angka Gitu kan, kawan? Ya Sementara yang patokan Cirinya ada Patokan disini Jadi B Berarti ini Begitu kan Azen Gini-ginap Jadi sederhana Jadi gini ceritanya ya Ini DPD Indonesia silahkan Kalkan screenshot nanti ya Jadi penilaian proses pembelajaran Jadi penilaian itu Kita bisa melakukan dua cara Satu ada PAN Bilanca norma Dan ini ada PAP Nah Perbedaannya gimana? Kalau PAN itu minima diikuti 50 orang Minimanya nih Minimal 50 orang Atau bisa syarat lebih dari 100 orang Lebih bagus gitu Kenapa? Karena memudahkan guru untuk melakukan penilaian Gitu diantaranya Contoh begini Kalau ingin menilai ini Maka biasanya ini bisa pakai Sebetulnya bisa pakai standar depiasi Cari dulu standar depiasi berapa Rata-ratanya berapa Nanti baru dilakukan penilaian Jadi gini misalkan Disini itu kita bisa menentukan Kalau misalkan 75% harus tuntas Misalkan 75% Kita bisa menentukan Di kelas tersebut Harus 70% harus tuntas Jadi kalau ada 100 orang 75 orang harus tuntas Nah Sama kita di cek nilainya dikelompokan gitu Dikelompokan Kemudian diurut Dari 1 sampai 75 itu Dari 1 sampai 75 Kemudian 76 78 Dan seterusnya sampai 100 Nah Sampai sini kita tentukan Kita mau lulus nih Misalkan 55 Nilainya nih Berarti yang di bawah 55 Ini gak lulus Nih Itu adalah Penilaian acuan Norma Jadi dikelompokan Terlebih dahulu Diurut Di ranking Nilainya Nah Kemudian kita tentukan Oh ini Yang mau lulus Misalkan 70% Ini pakenya 70% Gitu kan Kalau berdasarkan Diterasi Maka Dapatkan Seperti ini Gitu Diurut nih Jadi kalau mau 80% Boleh Boleh Gitu Ya kan Kalian disaraskan hasil ini Atau ditentukan dulu Standar divasinya berapa Rata-rata nya berapa Nanti baru Ditentukan nilainya Berapa Berbeda dengan PAP PAP itu ada patokan Dia pakai patokan Seorang peserta didik Dikatakan tuntas Patokan di sini Biasanya yang kita kenal Adalah KKM Ya Kliteria ketuntasan minima Gitu KKM Misalkan ada yang 70 Misalkan yang kelas 10 Itu ada yang 75 Misalkan kita Bicara tingkat SMA Misalkan 70 Nah Seorang peserta didik Dikatakan berhasil Atau lulus Kalau dia melewati Batas ini KKM ini Lebih dari 70 Berarti Atau sama dengan 70 Itu lulus Lulus Tuntas Lulus Atau tuntas Gitu Kalau kurang dari 70 Berarti otomatis Tidak tuntas Tidak tuntas Tete Gitu Atau belum Lulus Ya BL Bukan belum lunas Tapi belum lulus Gitu Nah Ini berdasarkan Petokan Atau yang kita kenal Dengan KKM Nah Untuk penonton KKM Itu didasarkan Ada 3 cara Ini kawan-kawan Satu Ada Daya dukung Daya dukung Kemudian Ada intake siswa Kemudian ada kompleksitas Kompleksitas Ya Kompleksitas Ini Menentukannya Kompleksitas Kemudian daya dukung Dan intake siswa Gitu Kawan-kawan Intake siswa Nah Baru Didapatlah KKM ini KKM itu juga Ada dua Ada KKM Permata Pelajaran Ada KKM Apa Ada KKM Satuan Pendidikan Jadi ada KKM yang Digunakan Untuk Semua jenjang K10 11 12 Kalau SMA Kalau SMP Berarti 789 Itu Kawan-kawan Definisi Atau perbedaan Dari Masing-masing Pendekatan Penilain ini Jadi Pendekatan Penilain itu Ada 2 Pan Ada PAP Kalau Pan itu Dikelompokkan Kita bisa Menentukan Berapa persen Yang Lulus Berapa persen Yang Yang Lulus Lalu Kelompokkan Di Ranking Diurut Nah Itu Yang Kebawah Berarti Tidak Usah Gitu Gak Masuk Gitu Belum Berbeda Dengan 4 Kalau PAP Itu Kita Tentukan Dulu KKM Kita Nilai Besar detiknya Hasil ulangan Sudah ulangan 30 orang Misalkan 30 orang Ini Ternyata Yang Mencapai Nilai 70 Karena KKM 70 Itu Hanya 2 Orang Berarti Yang Tuntas 2 Orang Ini Yang Tuntas Itu Sementara Yang 28 Lagi Tidak Tuntas Berarti Itu Bedanya Kalau PAP Sudah Ada Patokannya Tapi Kalau Pan Ini Dari Sini Kita Bisa Tentukan D30 Orang Ini Walaupun Pada Dasarnya Tadi Minimanya 50 Orang Minimanya Berapa Persen Yang Lulus Sisanya Tidak Lulus Itu Bedanya Pan Sama PAP Begitu Ansen Jadi Mantap Oke